Vivo baru saja merilis smartphone terbarunya, Vivo 5 Plus. Yap, benar. Ini adalah kelanjutan dari seri Vivo 5. Ada sejumlah pembaruan di beberapa fiturnya. Apa saja? Simak reviewnya berikut ini. Kata plus di Vivo 5 Plus menandakan ada sesuatu yang lebih yang di bawah smartphone ini. Vivo 5 Plus membawa peningkatan kemampuan kamera selfie-nya. Karena kamera selfie Vivo 5 Plus kini sudah luar kamera, yaitu 20MP plus 8MP. Kedua kamera ini membuat smartphone mampu menghasilkan foto selfie bokeh melalui mode bokeh yang sudah disediakan. Efek bokeh hanya bisa ditemui di kamera depan dan tidak berlaku di kamera belakang. Seperti pendahulunya, Vivo 5 Plus juga masih mempertahankan teknologi selfie softlight yang akan aktif menyala menyelesaikan kondisi sekitar secara otomatis. Sehingga hasil fotonya bakal lebih terlihat terang, khususnya di suasana malam hari ataupun cahaya temaram. Selain kamera depan, Vivo 5 Plus juga membawa beberapa fitur unggulan lainnya. Antara lain, kamera belakang 16MP. Jika pada Vivo 5, kamera belakang sebatas 13MP, maka di Vivo 5 Plus sudah ditingkatkan menjadi 16MP. Kemampuan merekam video dari kamera ini juga meningkat. Dari yang tadinya menghasilkan video HD pada seri 5, di Vivo 5 Plus kemampuan merekam videonya menjadi resolusi Full HD. Perbedaan lain dari Vivo 5 Plus, yaitu menyediakan memori internal sebesar 64GB. Lebih besar dibandingkan seri 5, yang memori internalnya 32GB. Namun sayangnya, pada Vivo 5 Plus minus slot microSD, sehingga pengguna tak akan bisa menambah ruang penyimpanan lebih besar lagi. Padahal di seri Vivo 5, sudah dibekali memori eksternal hingga 256GB. Tapi Vivo berkilah, hal ini bisa diakali dengan adanya kemampuan OTG atau on-the-go. Jadi kalau sudah kepenuhan, pengguna bisa memindahkan filenya melalui USB on-the-go. Untuk kapasitas baterainya, Vivo 5 Plus dibekali kapasitas sedikit lebih besar, yaitu 3.160 mAh. Sedangkan di Vivo 5, kapasitas baterainya sebatas 3.000 mAh. Untuk spesifikasi lainnya, antara Vivo 5 dan Vivo 5 Plus terbilang sebanding. Seperti penggunaan proseser Qualcomm Snapdragon 2GHz Octa-Core, RAM 4GB, layar 5,5-inch IPS Full HD, serta adopsi OS Android versi 6 atau Marshmallow. Fitur kamera dual selfie yang mampu menghasilkan foto selfie bokeh memang menjadi ciri khas dari Vivo 5 Plus dan tidak dimiliki oleh smartphone lainnya setidaknya hingga saat ini. Ini tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi Vivo dalam mengandalkan smartphone Vivo 5 Plus. Demikian video review kali ini, saksikan video review smartphone lainnya tetap di Solar TV.